Kepatah lama mengatakan ibarat memancing di air yang keruh. Ketika situasi sedang gaduh karena kasus COVID meningkat, justru ada sekelombok oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh keuntungan tak wajar. Menjual tabung oksigen O2 dengan harga di atas standar menjadi bagian cerita suram di masa pandemi ini. Salah seorang warga pemalang bernama Aji menceritakan ibunya terpapar COVID-19, namun terpaksa dirawat di rumah lantaran rumah sakit yang jadi rujukan bagi pasien COVID-19 telah penuh. Ibunya kala itu mengalami sesak nafas, sehingga butuh tambahan oksigen O2. Itu saya beli hari Senin, tanggal sebentar, tak lihat. Senai tanggal 19, itu saya beli satu set tabung oksigen ukuran yang 1 meter kubik itu mas, di apotek yang di Kacen itu, harganya 6,8 juta. Ya, nggak nyangka sih kalau harga oksigennya begitu tinggi. Ya, beli oksigen itu kan karena ibu saya kena COVID-19, terpaksa dirawat di rumah. Aji juga menunjukkan struk bukti pembelian tabung oksigen yang ia beli di apotek Gemafarma di Jalan Bahu Rekso, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekawongan. Ada pun rincian dalam struk itu adalah, tabung oksigen plus regulator, total harganya 6,8 juta rupiah. Mahalnya tabung oksigen O2 beserta isinya tersebut, karena pihak apotek mendapatkan dari supplier dan distributor sudah dengan harga tinggi. Sehingga kalau apotek menjualnya kembali dengan harga yang tinggi pula, bukan berarti memainkan harga. Hal itu seperti dikatakan oleh Yopi Maulana, pemilik apotek Gemafarma ketika dikonfirmasi oleh KFM Pekawongan. Untuk harga kan kita kan tergantung kita dapatnya dari distributor atau suppliernya mas ya. Kalau misalnya kita dapat di harga yang tinggi, otomatis kan kita jualnya juga harganya agak tinggi kan kayak gitu. Kalau untuk keuntungan kita kan biasanya umumnya kan persentasenya kan sekitar 15 persen, 15 sampai katakanlah maksimal 20 persen lah gitu kan. Dari harga yang kita dapat, kalau misalnya kita jual harga tinggi, bukan berarti kita mainin harga karena kita emang sudah dapatnya, barang itu harganya sudah tinggi gitu mas. Menurut Yopi, pada masa sebelum pandemi ia biasanya menjual oksigen O2 ukuran 1 meter kubik full set seharga 2 juta rupiah. Karena harga eceran tertinggi atau HET-nya pada kisaran 1,2 juta. Namun mungkin karena kondisi sekarang COVID meningkat dan banyak yang membutuhkan, kemudian diperparah dengan sering terjadinya kelangkaan sehingga harga dari supplier dan distributor pun menjadi naik. Kalau sebelum pandemi kami tahu HET-nya sekitar kurang lebih itu harga tabungnya aja ya, kalau lengkap itu sekitar 2 juta, siap pakai lah itu HET-nya berkisar-kisar itu sebelum pandemi ya mas ya. Sebelum ada kelangkaan tabung oksigen kayak gini, paling mahal itu 2 juta. Berbicara perdagangan, wajar kiranya jika penjual mengambil selisih atau keuntungan dari barang yang dijual. Namun menjadi tidak rasional ketika harga barang yang dijual melebihi standar pasaran apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Sehingga harus ada pihak-pihak yang berkompeten supaya memantau pergerakan harga tersebut. Sayangnya, pada kasus tabung oksigen O2 ini, masyarakat sepertinya harus kembali menelan pil pahit. Pasalnya, hingga sekarang belum ada regulasi yang jelas terkait standar harga tabung oksigen di apotik. Bahkan, untuk kewenangan pengawasan pun seperti terkesan saling melembar tanggung jawab. Ketika kami menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekawangan, Setiawan Duyantoro, justru merekomendasikan agar konfirmasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tim KMV Pekawangan kemudian menghubungi Kepala Disperindakob dan UKM, Hurib Budi Riantini, dan kami mendapatkan penjelasan bahwa untuk oksigen dari sisi kemendak, HET maupun distribusinya tidak diatur. Karena bukan merupakan bapok ting atau bahan kebutuhan pokok dan penting. Bapok ting, bahan kebutuhan pokok dan barang penting yang diatur kemendak itu kan itu. Kalau barang penting itu seperti gas LPG, itu HET maupun distribusinya kan diatur. Seperti itu kan, itu barang penting itu masuk kategori bantak. Barang penting itu oleh kemendak itu diatur. Tapi kalau O2 itu bukan merupakan, bukan termasuk barang pokok dan kebutuhan penting. Itu masuknya itu medis. Jadi seperti alkes, seperti obat, itu kan kemenangannya berarti kemenangan Kementerian Kesehatan dan BP POM. Harganya kan variatif memang, harganya variatif. Itu O2-nya saja HET-nya tidak diatur, apalagi tabungnya. Tabungnya itu juga tidak diatur. Ketidakjelasan standar harga dan tidak adanya pengawasan harga oksigen O2 membuat masyarakat lalu bertanya-tanya, kemana harus mengadu saat mendapatkan harga yang ugal-ugalan? Terkait hal itu, Dewi Fabanyo, Kasih Perlindungan Konsumen pada Disperindakop dan UMKM menuturkan Kalau dasarnya adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019, maka pengawasan soal ketersediaan dan harga semestinya ranah Dinas Kesehatan. Namun demikian, Disperindakop bisa saja menjadi mediator melalui jalur perlindungan konsumen ketika masyarakat merasa dirugikan terhadap sebuah barang atau produk. Acuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu semua diatur, Mbak. Ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa bila pelaku usaha melakukan kecurangan, maka ada sanksinya. Nanti mereka buat semacam surat permohonan, jadi ke Disperindak bisa juga ke Dinkes, tembusannya. Jadi kan istilahnya di sini yang lindung sektornya kan Dinkes tuh, yang pengawasan dan secara teknis tentang tabung gas kan Dinkes. Setelah itu bisa juga ke kita juga ada dua surat, memohon untuk adakan mediasi atau pengawasan gitu loh. Belajar dari kasus kelangkaan tabung oksigen yang membuat harganya menjadi selangit, seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa terpapar COVID-19 butuh biaya yang tidak sedikit agar bisa kembali fit. Seandainya kesadaran kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini tumbuh dengan baik, mungkin tidak akan terjadi over kapasitas di rumah sakit, dan mungkin juga tidak akan ada cerita tabung oksigen langka hingga harganya melangit. Pasal 19 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2019 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Akan tetapi kita sebagai masyarakat juga punya kewajiban untuk menjaga kesehatan diri masing-masing dan lingkungan sekitar. Bukan waktunya mencari benar-salah di tengah situasi yang serba sulit ini. Lebih indah jika saling bersinergi memerangi pandemi COVID-19 agar dapat segera keluar dari peradaban yang tengah sakit.